Saudara harga cengkeh di Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik. Petani pun bergegas melakukan panen untuk segera dijual. Kini cengkeh kering dihargai Rp125 hingga Rp127.000 per kilogram. Naik dari sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp110.000 per kilogramnya. Pada musim panen tahun ini, petani cengkeh di Kabupaten Madiun, Jawa Timur merasa diuntungkan dengan naiknya harga cengkeh. Petani pun bergegas memanen buat cengkeh mereka untuk segera dijual ke pengepul. Seperti yang terlihat di desa Kare, kecamatan Kare, sejumlah orang tengah melakukan panen cengkeh minggu pagi. Menurut petani, harga cengkeh kering tahun ini naik dari harga semula Rp110.000 per kilogram menjadi Rp125 hingga Rp127.000 per kilogram. Sementara oleh pengepul, harga cengkeh basah yang semula Rp35.000 per kilogram kini dihargai Rp41.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya. Naiknya harga cengkeh ini diduga karena paswakan dari petani ke pabrik mulai berkurang akibat adanya gagal panen dan banyaknya poncengkeh yang mati karena hama. Berapa per kilogram? Di pasar Cermoy itu Ibu Ejual itu kalau kering Rp127.000, kalau basah biasanya Rp42.000 gitu. Tapi kalau di rumahan kan harganya beda lagi. Oh gitu, dengan harga ini naik Mbak ya? Iya. Sebelumnya berapa sih? Panen kemarin itu dijual dengan harga Rp90.000-Rp110.000 gitu. Berarti naiknya cukup banyak Mbak ya? Kalau petani itu merasa diuntungan nggak? Mesti, Mbak. Penyebabnya apa Bu? Penyebabnya soalnya pabrik kurang barang. Penghasilannya kurang. Oh pabriknya kurang pasokan? Kurang pasokan tuh soalnya gitu loh. Buahnya mengurang. Buahnya berkurang? Berkurang. Banyak yang mati gitu Bu? Banyak yang mati terus enggak buah. Enggak berbuah gitu? Terubus itu loh, terubus daunnya terubus. Pada tahun-tahun sebelumnya harga cengkeh sempat mengalami anjlok hingga di harga Rp70.000 per kilogramnya. Dengan adanya kenaikan harga ini, petani pun merasa diuntungkan. Dan berharap harga cengkeh akan terus bertambah seperti di harga saat ini. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.